Intro Atas pengaduan dari masyarakat, Satuan Sabara Polres Tabes Medan melakukan razia calon sim di luar kantor Satlantas. Dalam razia kali ini petugas berhasil mengamankan 6 orang calon sim dan langsung digelandang ke Polres Tabes guna penyelidikan lebih lanjut. Razia dilakukan guna menindak lanjuti pengaduan masyarakat melalui aplikasi polisi yang menjadi korban penipuan calon sim sebesar 800 ribu rupiah. Selama ini masyarakat merasa resah dengan keberadaan calon sim yang kerap kali berkeliaran di luar kantor Satlantas, Polres Tabes Medan. Modus yang dilakukan calon terhadap korbannya adalah dengan diiming-imingi kemudahan mengeluarkan sim dalam tempo waktu 1 jam dengan syarat yang ringan. Korban yang terlena langsung memberikan uang kepada calon. Dari ke-6 orang calon sim, salah satunya mengaku sudah menjadi calon sim selama 4 tahun. Berkait dengan adanya calon sim yang ada di satpas kita. Setelah lakukan beberapa saat penyelidikan ternyata memang benar. Jadi ada calon sim, dia pura-pura menjadi calon. Padahal ini hari libur masyarakat ditampung dan beberapa masyarakat ini belum ada yang mengadu. Tapi kami sudah mengantisipasi ada beberapa mengadu yang lewat SMS. Kepada saya 800 ribu. Ini tindak lanjutnya, kita tangkap 6 orang. 6 orang mereka mengaku bisa mengurus sim dengan cara mudah. Dengan cara mudah. Setelah dicek, memang secara umum positif ini. Positif 5 orang mereka. Itu 800 ribu untuk pengurusan sim, Pak Pak Pak? Sim berbagai jenis. A, B, C. Jadi mereka menawarkan itu. Padahal kita sudah mendeklir tidak ada calon sim. Dengan adanya pengaduan itu, maka saya lakukan tindakan ini. Ternyata memang benar. Mereka berpura-pura bisa mampu untuk mengurus sim. Dalam hal ini, propam Pol Restabes akan melakukan penyelidikan keterlibatan oknum polisi dalam keterkaitan calon sim. Kapol Restabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan, Pol Restabes akan menindak tegas oknum polisi yang ikut dalam calon sim. Dan selanjutnya pihak Pol Restabes akan menunggu pengaduan masyarakat lainnya akibat korban para calon sim tersebut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata! Selamat menikmati!